Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Kampus IT. Baik teman-teman, ini adalah video keempat kita. Dan di video keempat ini, seperti agenda saya yang sebelumnya, kita langsung mulai coding saja. Nah, seperti biasa, kita akan mulai untuk menjalankan program kita terlebih dahulu ya di sini. Saya akan jalankan program Laravel-nya, karena semuanya sudah kita persiapkan. Mulai dari database, table, kemudian kita juga sudah terhubung ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba jalankan project Laravel dengan menggunakan perintah php artisan serve. Oke, kalian bisa langsung jalankan dengan menekan enter, seperti ini. Nah, di sini kita diberikan, apa namanya, IP dan juga port-nya ya. Nah, ini silakan kalian copy saja. Oke, kita copy. Kita masuk ke browser-nya, di sini. Nah, di sini saya paste saja ya, seperti ini. Oke, kita coba lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, di sini dia menjalankan yang ada di view-nya di sini. Nah, ini dia. View welcome.play. Oke, view-nya yang ini ya. Nah, ini kalau misalkan saya tambahkan di sini. Hi, Laravel. Hi, Laravel. Saya save. Kita coba reload. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini prosesnya itu diawali dari routing-nya dulu. Kita coba ke route-nya, ke web. Nah, di sini kalian perhatikan, bahwasannya di sini, kalau misalkan ada request slice. Jadi, kalau misalkan ada request slice seperti ini, di URL-nya, kalau saya enter, nah, di sini dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan, mengembalikan view yang namanya welcome. Nah, kita punya view di sini namanya welcome. Jadi, di sini sama saja artinya fungsi ini akan menampilkan view dengan nama welcome, yaitu view yang filenya dengan nama welcome ini ya. Nah, nanti kalau kalian buat view, misalkan home.blade.php, artinya di sini nanti tinggal tuliskan saja home. Seperti itu ya. Oke, tapi ini konsepnya kurang tepat karena kita tidak berinteraksi dengan yang namanya controller. Ya, kita tahu bahwa controller itu sebagai penengahnya. Nah, kita coba buat yang berbeda. Jadi, kita masuk ke controllernya dulu, kemudian baru kita masuk ke view-nya gitu ya. Nah, ini akan saya comment saja. Ini akan saya comment seperti ini mungkin. Oke, jadi kalau misalkan saya buat seperti ini, route, kita pakai, ya, oke, route yang getName, nah, seperti ini. Nah, ini kalau, oke, seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan ada request slice, dia akan melakukan apa di user controller ini? Di metode index. Nah, name ini, oke, name ini untuk proses pemanggilan routing-nya nanti ya. Jadi, misalkan kalau routing-nya terlalu panjang, nah, itu bisa kita buat seperti ini. Tapi, ini tidak akan saya gunakan di sini dulu, karena nanti mungkin akan mempersulit ya. Oke. Nah, kita persingkat saja perintahnya, supaya kalian nanti lebih mudah lagi paham untuk setiap perintah yang ada. Jadi, kalau misalkan terlalu panjang nanti, yang ada malah lupa ya. Oke, jadi seperti itu ya. Karena kita mau menampilkan halaman, jadi kita mau menampilkan halaman untuk melakukan register dulu. Ya, kita menggunakan metode gate. Request-nya adalah slice. Jadi, kalau saya tuliskan slice di sini, saya enter. Nah, ini error. Kenapa? Karena di sini dia bilang bahwasannya si user controller itu tidak ada. Kita belum punya controller di sini. Di app, kemudian saya buka HTTP, tidak ada di sini yang namanya user controller. Nah, sekarang kita coba buat dulu, saya akan tambahkan terminalnya. Untuk membuat controller, kita bisa menggunakan PHP, artisan, make, titik 2. Jangan gunakan spasi. Oke, di sini kita ingin membuat controller, jadi di sini kata kuncinya adalah controller. Kemudian baru spasi nama controller-nya. Saya akan buat controller dengan nama out controller, seperti ini. Oke, nanti bisa diperhatikan di sini, kalau ini saya enter, kita sudah menambahkan satu buah controller dengan nama out controller. Nah, ini saya buka saja. Oke, isinya seperti ini. Ya, dia akan di-extend ke superclass-nya. Nah, yang ini. Oke, ini saya hapus saja komennya. Nah, kita kelola lagi di sini. Kita tidak punya user controller. Yang kita punya adalah out controller. Jadi, ini saya ubah saja menjadi out controller. Kemudian di sini, metode yang akan kita tuliskan di dalam out controller ini. Ya, nama metodenya apa. Nah, misalkan di sini metodenya adalah register. Jadi, ketika ada request slice, maka dia akan masuk ke out controller ini dan mencari sebuah metode dengan nama register. Nah, kita buat di sini metode register-nya. Kalau tidak kalian buat, ini kalau kita reload. Nah, yang target class-nya tadi sudah aman, tapi kita, bukan kita, tapi Laravel-nya itu tidak menemukan si metode register. Nah, dia tidak menemukan metode register-nya. Makanya kita perlu menambahkannya di sini. Oke, access modifier-nya kita gunakan yang public. Kemudian, saya tambahkan function. Kemudian, nama metodenya yang sesuai dengan yang ada di route-nya tadi. Ya, yaitu register. Nah, di sini saya tuliskan register. Seperti biasa ya. Seperti halnya kita membuat sebuah fungsi. Oke, nah di sini kita mau melakukan apa? Jadi, kita tuliskan perintahnya. Nah, yaitu kita mau return ke view. Nanti saya akan buat view yang namanya register. Nah, jadi dia nanti mengembalikan view yang namanya register. Jadi, view dengan nama register itu nanti dikembalikan atau ditampilkan. Ini kalau saya set, ini kalau kita reload lagi, ini error-nya sudah beda lagi. Ya, di sini view-nya itu tidak ditemukan. Nah, sekarang kita coba kelola bagian view-nya di sini. Karena view tidak bisa dibuat dengan menggunakan artisan komen, kita buat manual saja ya. Nah, di sini saya buat dengan menggunakan klik kanan. Kita buat new file. Kemudian di sini saya buat register.blade.psp. Oke, .psp. Kita enter saja. Nah, kita sudah membuat satu buah file view dengan nama register. Jadi, disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Jadi, disesuaikan dengan yang ada di sini. Kita coba dulu dengan tes mungkin. Kita save. Kita coba reload. Nah, kita sudah berhasil menampilkan tes-nya. Ya, di sini kita sudah berhasil menampilkan tes-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat form untuk melakukan register. Ya, di sini kita nanti akan membuat form untuk melakukan register. Nah, di sini saya menggunakan bootstrap 4 ya untuk membuat layout-nya beserta nanti dengan komponennya juga. Nah, teman-teman bisa masuk saja ke bootstrap 4 seperti ini. Oke, kalian nanti bisa scroll ke bawah. Kalian download, kalian copy paste saja starter template-nya. Nah, yang ini. Karena kita butuh CDN-nya ini ya. CDN link-nya ini kita perlu. Atau teman-teman juga nanti bisa menginstall plug-in yang seperti ini, bootstrap 4 ini ya. Nah, karena nanti kalau sudah install plug-in ini, prosesnya lebih cepat lagi. Jadi, teman-teman bisa tuliskan B4 saja, kemudian enter. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa copy paste saja yang ada di starter template ini. Kemudian di paste atau ditempel di sini. Oke, kita save dulu. Oke, mungkin di sini saya buat hello world. Kita pastikan bahwa ini berjalan gitu ya. Oke, saya reload. Nah, hello world-nya sudah berjalan. Oke, selanjutnya di sini saya akan tambahkan grid ya di sini ya. Kita tambahkan grid, tapi sebelumnya saya mungkin buat kontainernya terlebih dahulu. Kontainer saya gunakan yang container fluid saja. Di dalamnya saya tambahkan grid row-nya. Kemudian untuk kolomnya juga. Nah, jadi kita pilih yang grid kolom ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah menginstall extension bootstrap 4 ini, prosesnya nanti akan lebih cepat. Proses coding-nya itu ya. Kalian melakukan scripting-nya bisa lebih cepat. Oke, untuk yang kolom ini saya gunakan yang LG ya. Yang large. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di dalamnya saya akan tambahkan card. Jadi, ada komponen yang namanya card di dalam bootstrap 4. Di sini kelasnya adalah card. Di dalam card itu ada sub-komponennya lagi ya. Sub-classnya. Jadi sub-classnya itu adalah card header, card body, dan card router. Nah, itu kita tambahkan saja yang card header-nya. Card header. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan juga yang card body-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di header nanti kita akan tambahkan text. Saya mau text-nya nanti itu bercetak tebal. Misalkan form register. Nah, seperti ini. Ya, jadi form register. Saya mau warnanya beda gitu ya. Kemudian yang di register ini mungkin saya akan buat warna biru. Saya bisa tambahkan span. Seperti ini. Mungkin bagian text register ini akan saya pindahkan ke dalam tag span-nya. Nah, seperti ini. Oke, saya mau warna biru ya untuk register-nya. Berarti saya tambahkan class, text, strip, primer, ya. Seperti ini. Oke, kemudian yang ini. Oke, kalau kita coba lihat dulu. Kita perhatikan dulu ya. Nah, seperti ini. Bentuknya hasilnya seperti ini ya. Nah, saya mau yang form register ini tulisannya ke tengah. Ya, tulisannya ke tengah. Kita coba buat dulu. Gimana supaya tulisannya ke tengah? Di sini. Ya, karena form register itu berada di dalam tag strong. Artinya di sini saya bisa menambahkan kelas text center. Nah, ini tidak akan bisa. Ya, jadi kalau saya reload ini tidak akan bisa. Text-nya tidak akan ke center. Jadi, kita perlu menambahkan D-strip block. Seperti ini. Oke, kalau saya reload, nah tulisannya sudah ke tengah. Oke, untuk box-nya kita mau buat yang kecil saja ya. Jangan terlalu besar. Nah, di sini untuk call LG 12-nya kita ganti 12-nya dengan 4. Seperti ini. Kalau kita reload lagi, nah dia sudah tidak begitu lebar seperti tadi. Oke, kita akan kelola di bagian card body-nya. Card header-nya saya rasa sudah cukup. Kita masuk ke card body-nya. Nah, di card body, di sini, saya akan tambahkan form. Karena untuk mengirimkan data kita butuh tag form ini ya. Karena nanti ada attribute action dan juga method-nya. Nah, di dalam sini, saya akan tambahkan B4 form input ya. Kita akan tambahkan B4 input. Form input seperti ini. Saya enter saja. Label-nya. Oke, jadi nanti yang perlu kita masukkan itu adalah nama, email, dan password. Oke, email-nya nanti menjadi username. Nah, di sini ada nama, nama pengguna misalkan. Oke, ID saya tidak perlu. Mungkin sampai placeholder juga tidak perlu ya. Nah, kita butuhnya seperti ini saja. Kemudian yang small ini juga saya tidak butuh. Saya hapus saja. Oke, kita sudah punya satu buah text box. Seperti ini. Tinggal kita copy-paste lagi. Saya copy-paste dari form group-nya. Nah, di sini kita copy-paste dua lagi. Untuk username, untuk email, dan juga password-nya. Oke, yang kedua ini adalah email. Seperti ini. Jangan lupa untuk input type-nya juga kita ubah dengan email. Oke, kemudian yang berikutnya adalah password. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk input type-nya kita ubah juga dengan password. Jadi, kalau input type-nya email, itu artinya di form ini nanti, itu butuh simbol add. Jadi, kalau tidak ada simbol add-nya, datanya tidak akan bisa masuk. Ya. Nah, kemudian password. Kenapa kita menggunakan input type-nya password? Karena di sini behind ya. Nah, seperti ini. Jadi, tidak kelihatan. Oke, saya rasa seperti itu. Mungkin di sini nama pengguna, email, password, saya rasa sudah cukup. Mungkin kita perlu nama variabel-nya lagi ya. Name. Yang ini adalah nama. Kemudian yang email. Namenya adalah email. Kemudian yang password, yang ini. Oke, sebentar. Oh, ini ada namenya juga. Oke, kita buat namenya di sini saja. Namenya adalah password. Nah, attribute name yang di bawah, mungkin bisa kita hapus saja. Oke. Nah, ini. Sebenarnya penempatannya tidak masalah ya. Mau dimanapun itu tidak masalah. Oke, kalau saya reload, tidak ada yang terjadi. Saya butuh margin top di atasnya mungkin. Kita beri batas ya. Di bagian card-nya ini. Margin top, 5, 4 atau 5 ya. Seperti ini. Kita buat box-nya ini ke tengah mungkin ya. Oke, untuk membuat box-nya ke tengah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi, di dalam row-nya ini, kalau kita perhatikan, Nah, ini kan panjang ya, bordernya ya. Nah, ini garis untuk bordernya. Jadi, dari sini sampai sini. Kita mau objek yang ada di dalam row-nya ini, di dalam baris-nya ini, ke tengah. Nah, di sini kita bisa menambahkan justify. Ini ada di komponen flex ya, di komponen flex Boko tidak salah, di bootstrap 4. Justify, kemudian di sini konten, kemudian center. Nah, seperti ini. Kita save. Kalau saya reload, nah dia sudah ke tengah. Oke, tinggal kita belum buat untuk bagian button simpannya atau sign up-nya ya. Nah, kita perlu tambahkan button sign up-nya di sini. Oke. Mungkin kita copy-paste saja yang di atas. Kira-kira saya butuh form, kelas form group-nya ini ya. Nah, seperti ini saja. Oke. Di dalamnya ini saya buang label dan input-nya saya buang. Saya ganti dengan input-an form input ini ya. Bukan form input, tapi button. Nah, ini dia. Button input. Nah, seperti ini. Oke, tapi jangan lupa type-nya itu bukan button. Kita ganti dengan submit, seperti ini. Jangan lupa juga untuk value-nya kita ganti dengan sign up. Seperti ini. Oke, kita sudah punya button-nya. Tinggal mungkin di bawahnya saya perlu hyperlink untuk trade-direct ke halaman login ya. Misalkan seperti ini. Kita buat small. Saya akan buat sudah punya akun. Sudah punya akun belum. Kalau belum punya. Kalau sudah punya. Silahkan login. Sudah punya akun. Atau login sekarang gitu aja ya. Login sekarang gitu aja ya. Login sekarang. Nah, seperti ini. Oke. Sudah ya. Sudah punya akun. Login sekarang. Di sini kita tambahkan hash dulu saja ya. Di sini. Aspirasi mungkin. Kita redoubt dulu. Oke. Kita sudah berhasil membuat bagian foam-nya. Kalau mungkin terlalu lebar, nanti bisa teman-teman ubah saja di bagian call LG-nya di sini. Mungkin 3 gitu ya. Kalian mau 3. Atau mungkin nanti 2 gitu. Kalau 2 kayaknya terlalu ini ya. Terlalu kecil. Atau ya 3 boleh lah ya. 3 boleh. Tidak masalah. Sepertinya. Nah, kemudian. Di sini. Kita bisa ubah. Oke. Di sini. Kita bisa bukan ubah. Kita bisa tambahkan fokusnya ya. Di sini. Kalau misalkan saya reload. Otomatis nanti kursernya akan masuk ke nama pengguna. Nah, kita bisa menambahkan atribut yang namanya autofocus. Seperti ini. Jadi, kalau saya reload. Nah, dia langsung otomatis fokusnya ke bagian nama pengguna. Nah, selain itu. Teman-teman juga bisa menambahkan. Apa namanya. Require gitu ya. Require seperti ini. Jadi, artinya. Kolom ini itu wajib diisi. Ya, sebentar. Kita reload dulu. Kalau saya sign up. Nah, ini wajib diisi. Tidak boleh kosong. Nah, require-nya akan saya terapkan untuk semua text box gitu ya. Oke. Untuk password juga ini wajib diisi. Oke. Seperti itu ya. Atau nanti kalian tidak mau ada tampilan seperti ini. Nah, ini kalian bisa tambahkan atribut. Autocomplete. Itu kalian off. Nah, seperti ini. Yang kolom ini juga mungkin. Autocomplete-nya kita off-kan saja semua ya. Yang ini juga mungkin. Autocomplete. Kita off-kan saja. Oke. Silahkan. Ini bebas kalian mau off atau tidak. Ya, tidak masalah ya. Kalau merasa tidak mengganggu. Ya, saya pikir tidak masalah. Jadi, jangan ditambahkan atribut. Autocomplete. Off. Oke. Jadi, sudah beres ya di sini. Kita sudah selesai membuat form. Di sini. Nah, mungkin nanti di sini. Di bagian tag form action. Kita tambahkan action-nya mau apa setelah ini. Ya, nanti kalian bisa buat untuk form-nya di sini. Oke. Jadi, misalkan kalau saya klik sign up. Dia akan mengeksekusi slice simpan user. Nah, seperti ini. Ya, dia akan mengeksekusi slice simpan user. Kita belum daftarkan, apa namanya, slice simpan user ini di dalam routing-nya gitu. Di dalam rout-nya. Nanti akan kita daftarkan dulu. Supaya nanti jelas gitu ya. Kalau misalkan ini dijalankan atau ada request slice simpan user. Dia akan mengeksekusi metode yang mana di dalam outcontroller-nya. Seperti itu. Untuk metode-nya di sini. Tambahkan attribute method. Karena kita mau mengirimkan data yang ada di form. Kita gunakan method post. Nah, di sini. Saya akan tambahkan CSRF ya. Karena ini dibutuhkan untuk proteksi form-nya ya. Jadi, jangan sampai ada request-request dari website selain ini gitu. Jadi, website yang di luar sana. Jangan sampai ada request ke website ini. Ataupun ke sistem ini. Seperti itu ya. Jadi, kita bisa menghindarinya dengan CSRF. Nah, ini kalau misalkan teman-teman perhatikan. Itu sebenarnya tidak terlalu kelihatan ya. Kecuali kalau kita inspect element. Nah, kalau kalian perhatikan di sini. Nah, di sini bukan di card header. Tapi di card body-nya ya. Nah, di sini kan tidak ada ya. Jadi, form action. Nah, di sini belum ada token-nya. Nah, sekarang kita coba buka. Untuk CSRF-nya. Kalau saya save. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Sudah ada token-nya. Nah, seperti ini. Jadi, untuk proteksi form kita ya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau sudah. Kita langsung masuk lagi ke bagian routing-nya. Di sini. Saya akan tambahkan untuk routing-nya. Tapi, routing yang ini. Kita gunakan metodenya post. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini slice request-nya. Kita sesuaikan dengan request yang ada di form register tadi. Ya. Yaitu slice simpan user. Kita akan gunakan slice simpan user di sini. Artinya, jika ada request simpan user. Jika ada request di sini, slice simpan user. Maka nanti dia akan masuk ke out controller. Dan akan mengeksekusi metode simpan user. Nah, ini sebenarnya nama metodenya boleh beda. Boleh simpan pengguna. Boleh nanti simpan saja. Atau yang lainnya. Silahkan saja nanti disesuaikan. Simpan user. Jadi, di sini kita buat satu buah metode. Public function simpan user. Nah, seperti ini. Oke. Untuk perintahnya nanti disini. Oke. Untuk perintahnya, kita akan buat perintah create. Nah, untuk bisa memanggil metode create-nya, kita harus terhubung dulu ke yang namanya model. Nah, di sini, layer controller kita itu belum terhubung dengan model user-nya. Ya. Untuk bisa terhubung dengan model user, kita bisa menambahkan header di sini. Jadi, use add backslice nama modelnya, yaitu user. Oke. Sudah cukup seperti ini saja. Kalau sudah, di sini kita buka dulu untuk usernya. Nah, pastikan attribute yang akan kita isikan itu sesuai dengan attribute yang ada di dalam variable fillable ini. Ya. Jadi, di sini saya akan memasukkan nama. Oke. Ini tadi name, itu saya ubah jadi nama. Seperti ini. Kemudian ada email, ada password. Nah, ini sesuai dengan yang ada di tabel pada database tadi ya. Jadi, ada nama, email, dan password. Nah, ini bisa kalian tambahkan atau kalian kurangi. Silahkan saja. Kalau misalkan di tabel kalian ada alamat, kemudian di sini ada tambahan alamat ataupun nomor HP gitu ya. Silahkan ditambahkan saja di sini alamat atau mungkin nanti nomor HP. Seperti itu. Jadi, disesuaikan. Jadi, ini adalah attribute-atribute yang diperbolehkan untuk tersimpan ke dalam tabel usernya. Seperti itu. Oke. Kita close saja dulu. Jadi, seperti itu ya. Nah, di sini karena kita sudah terhubung ke model, kita bisa langsung gunakan metode untuk create datanya nanti. Jadi, saya bisa buat seperti ini saja. User sama dengan kita panggil modelnya, yaitu user seperti ini, panggil metode create-nya. Oke. Bentuknya nanti adalah array ya. Nah, di sini saya kasihkan titik koma. Oke. Seperti ini. Yang pertama, nama. Jadi, nama yang ini itu harus sesuai dengan yang ada di database. Kemudian, di sini itu kita ambil dari form yang ada di sini. Jadi, nanti kita tuliskan di sini datanya. Namanya siapa gitu ya. Nah, value ini akan diambil nanti. Nah, cara mengambilnya seperti apa? Nah, kalau di page native itu kan menggunakan dollar underscore post, kemudian kurung siku, petik, nama variable yang ada di formnya, petik, kemudian kurung siku, tutup, kemudian semicolon gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya request. Kita request-nya sudah ada. Tinggal kita panggil saja di sini. Request. Kemudian, nama variable-nya saya buat request juga. Nah, ini boleh kalian tidak harus sama ya request-nya ini. Tinggal kita panggil saja dengan menggunakan variable request, request, ke nama. Nah, nama yang ini itu harus sesuai dengan yang ada di name-nya di sini. Yang ini ya, nama. Begitu juga nanti dengan email dan juga password. Oke. Kemudian, yang kedua adalah email, request, email, seperti ini. Dan yang terakhir, atau ini kita copy-paste saja ya. Oke. Tinggal kita ganti dengan password. Nah, di sini juga password. Karena password ini terakhir, saya tidak butuh koma. Saya hapus saja. Oke. Jadi, seperti ini. Kemudian, karena password-nya ini akan kita haste. Jadi, password-nya ini kita akan haste ke random karakter gitu ya. Jadi, nantinya akan di-encrypsi ke bentuk yang lain. Nah, itu ada metodenya. Nah, di sini kita menggunakan metode yang standar saja. Kita gunakan bcrypt. Nah, seperti ini. Saya kurung. Jadi, password-nya ketika saya tuliskan di sini, sebelum masuk ke basis data, ke tabel usernya, dia akan di-haste dulu. Dia akan di-encrypsi dulu. Jadi, nanti yang tersimpan ke dalam tabel usernya itu adalah password yang sudah ter-encrypsi. Seperti itu. Oke. Jangan lupa ketika proses penyimpanan data selesai, kita lakukan 3Direct. Kita mau dia di-treaten. Return, 3Direct, ke mana ini misalkan? Ya. Ke slice register. Atau nanti ke slice login. Boleh. Jadi, setelah melakukan register, nanti halaman akan dialihkan ke halaman login. Jadi, kalian tidak perlu klik-klik lagi gitu ya. Tidak perlu back, tidak perlu klik halaman login-nya atau hyperlink login-nya ya. Tidak perlu seperti itu. Nah, kalian bisa langsung diarahkan ke halaman login. Tapi, sementara kita buat seperti ini dulu karena kita belum menyiapkan halaman login. Oke. Saya save dulu. Kita coba dulu untuk proses create datanya. Misalkan di sini saya mau buat jack. Oke. Seperti ini. Namanya adalah jack doom. Seperti ini. Oke. Kemudian email-nya kita buat jack. at mile.com Dan password-nya di sini. Kita buat jack. Oke. Ada yang salah mungkin di sini. Untuk bagian... Oh ya, oke. Ini salah. Ini trade only. Ini harusnya ter-required ya. Oke. Kita ganti dengan require. Kita reload lagi. Nama pengguna jack doom. Kemudian email-nya adalah jack at mile.com. Kemudian password-nya di sini adalah jack. J-A-C-K-1-2-3-4. Oke. Kemudian kita sign up saja. Saya klik sign up. Oke. Di sini slice register-nya bermasalah. Kenapa di sini? Not found. Kita coba cek. Apakah di routing-nya sudah terdaftar? Oh, ternyata di sini bukan slice register. Tapi slice saja. Ya. Di sini mungkin kita bisa tambahkan... Oke, sebentar. Harusnya ini nanti ke login. Di sini kita buat slice saja mungkin ya. Nah, ini atau seperti ini saja. Ini kita buat slice register. Nah, kita ganti dengan slice register saja di sini. Oke. Jadi kalau misalkan... Kita reload lagi. Jadi, misalkan kalau ada request register. Nah, jadi dia masuknya ke register gitu ya. Oke. Sudah kita daftarkan register-nya. Kita ubah ya. Yang tadi slice saya ubah dengan register. Nah, kemudian saya yakin datanya sudah masuk. Kita coba masuk ke DB-nya. Kita reload dulu. Oke. Kita coba cek untuk datanya. Nah, ini sudah masuk. Ada satu data. Kalau kalian perhatikan. Nah, di sini. Namanya Jack Doom. Emailnya jack.mail.com. Password-nya sudah di-encrypsi dengan B-crypt tadi ya. Oke. Kemudian, atau seperti ini saja. Ini mungkin kita hapus saja. Ya, untuk memastikan. Oke. Saya hapus dulu datanya. Seperti ini. Oke. Kita mau register lagi gitu ya. Tapi nanti ID-nya jadi dua. Tidak masalah. Saya mau memastikan bahwasannya. Setelah saya simpan datanya. Dia akan di-tredirect lagi ke halaman slice register. Email-nya jack.mail.com. Kemudian password-nya jack1234. Kita sign up. Oke. Kita di-redirect lagi ke halaman register. Cuma di sini untuk alert-nya tidak saya tambahkan ya. Jadi tidak ada keterangan. Bahwasannya data saya itu sudah tersimpan ke tabel user. Oke. Kita coba cek kembali. Kita reload lagi. Ini saya tutup. Kita reload kembali. Kita buka lagi. Nah, di sini ada data masuk. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi jackdum. Nah, cuma ID-nya dua ya. Karena tadi data yang pertama kita hapus. Jadi ID-nya sudah tidak digunakan lagi. Dia akan melanjutkan ke ID yang berikutnya. Seperti itu. Jadi semua datanya sudah terisi. Baik itu password, email, nama, ID, create add, dan update add. Ini diisi secara otomatis oleh si Laravel-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat login. Dan ini akan saya sampaikan di video selanjutnya. Nah, silakan teman-teman simak terus untuk series ini. Oke, kemudian saya tutup saja untuk yang bagian video yang ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.